Live RCTI Indonesia U19 versus Timor-Leste U19 Pantang anggap remeh, wajib cetak banyak gol Halo Foto Freak, info bola hari ini kita akan sedikit ulas pertandingan Indonesia U19 versus Timor-Leste U19 Timnas Indonesia U19 akan berlagak di kualifikasi Piala Asia U19 2020 Tergabung di grup K, tim Asuhan Fahri Usaini akan bertanding di Sadio Madya Jakarta dan juga GBK Timnas U19 akan tampil di babak kualifikasi pada tanggal 6 sampai 10 November 2019 Tim Merah Putih akan bersaing dengan Korea Utara, Hong Kong, dan Timor-Leste Rencananya, seluruh pertandingan Tim Merah Putih akan disiarkan langsung Dan RCTI menjadi pemegang hak siar dari babak kualifikasi ini Sementara itu Muhammad Supriyadi yang sempat dikabarkan cedera dan diragukan tampil Pelatih Timnas Indonesia U19 Fahri Usaini buka suara terkait peluang Muhammad Supriyadi tampil di kualifikasi Piala Asia U19 2020 Pemain persebaya Surabaya Muhammad Supriyadi dikabarkan bisa memperkuat Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2020 Hal itu disampaikan langsung oleh Fahri Usaini Fahri menegaskan bahwa Supriyadi tidak mengalami cedera serius Ya, Supriyadi ada benturan saat latihan di tempoh hari Tetapi informasi yang saya terima dari tim medis tidak terlalu serius Fahri memastikan top skor Garuda Select Jilid 1 itu bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U19 2020 Artinya Supriyadi siap untuk kualifikasi nanti Tentu juga saya dan medis akan terus memantau perkembangannya Demikian kata Fahri Usaini Sebelumnya Supriyadi mengalami cedera saat berbenturan saat game internal di selapa musatan latihan Kehadiran Supriyadi diharapkan dapat memperkuat lini serang Tim Garuda Nusantara Pertandingan lawan Timor-Leste U19 memang bukan pengalaman baru untuk Coach Fahri Usaini Skuad Timnas U19 paham benar lawan yang akan dihadapi Keras dan penuh determinasi tinggi akan diperagakan Timor-Leste dalam laga nanti Dan seperti yang sudah-sudah Timor-Leste akan mencoba menyulitkan di setiap awal pertandingan fase grup Siapapun lawannya Karena mereka akan berusaha mencuri poin demi posisi di kelas main grup Tapi tentunya Timnas U19 yang biasa mendobrak sejak menit awal pertandingan tidak akan tinggal diam Dirijen lapangan tengah David Maulana akan memblokir alur serangan Timor-Leste Sementara sentuhan magis dari Beckham Putra Siap menyuplai bola-bola matang pada Bagus Cafri atau Sutan Ziko Jika stamina dan konsentrasi bisa konsisten terjaga selama 90 menit Bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan panen gol ke gawang Timor-Leste Karena jumlah gol yang dicetak sangat mempengaruhi akumulasi agregat gol setiap tim dalam pertandingan fase grup Tapi tentunya dibalik semua kepercayaan diri yang meningkat Pantang bagi Timnas Indonesia U19 menganggap remeh Timor-Leste Dan berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2020 6 November 2019 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Indonesia versus Timor-Leste Live RCTI 8 November 2019 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Hong Kong versus Indonesia Live RCTI 10 November 2019 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Indonesia versus Korea Utara Live RCTI So, bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak Keep healthy and stay positive Hasta la vista